Oke, iya silahkan Halo Begini, mau numpang Tanya pak Salam dulu Olen ini kan pernah sakit Paru-paru dulu Maaf ibu Salawatin dulu sebenarnya Terus, tapi sudah sembuh Sekarang ini kolesterol tinggi Asemura tinggi Darah tinggi Apa solusinya ya Oh iya Sekarang bu henti ibu Jogja 118 7,6 Darahnya 160 per 100 Ini dengan ibu siapa? Di mana? Di Kalimantan Selatan Masya Allah Kalimantan Selatan dengan ibu Fitri Tadi belum selawat dulu ibu ya Sebaiknya selawat dulu ibu ya Baik ibu kami jawab ya Terima kasih Orang Jawa lagi di Kalimantan Logatnya lagi di Jawa Baik Jadi pentingnya kita mempunyai dokter keluarga Dokter keluarga Jadi dokter itu Jangan dianggap sebagai pengobat saja Tetapi tempat konseling Konsultasi Tempat ngobrol Jadi ke dokter jangan sampai pas sakit Tetapi saat kita sehat pun Kita harus punya Ada waktu untuk konseling ke dokter Bagaimana yang badan yang sudah sehat Makin sehat Atau mungkin ada barangkali kita hal-hal yang berpotensi bikin sakit di kemudian hari Nah kemudian kita kurangi atau kita hilangkan Jadi ke dokter itu Konseling saat sehat pun Begitu ya Nah saran kami ke ibu Fitri Tadi yang bertanya Ya ibu ke dokter Nah untuk hipertensi Ya dilihat lagi Hipertensinya itu apakah betul hipertensi Atau hanya sesaat Mungkin Mungkin seseorang itu Pas diukur tekanan darahnya Mungkin sedang Apa Banyak pekerjaan Kurang tidur tadi malam Atau mungkin sedang lelah Itu bisa Bisa membuat Tekanan darah yang sangat subyektif Ya artinya belum bisa ditegakkan Hipertensi atau bukan Tetapi kalau misalkan sudah tiga kali Di ulang-ulang Di hari yang berbeda Kok tinggi terus Ya mungkin hipertensi Dan kalau sudah hipertensi begini Nanti Nah harus Rutin silaturahmi ke dokternya Makanya Tadi di awal Saya sarankan Harus punya dokter keluarga Ya jadi nanti Hipertensinya harus terkontrol Harus terpantau terus Terkendali Walaupun tidak ada keluhan Keluhan-keluhan hipertensi itu Akan muncul Jika hipertensi berlangsung lama Tidak terkendali Baru nanti muncul keluhan Jadi jangan sampai bilang begini Dok Saya Tensinya tinggi dok Tapi Alhamdulillah sehat Jadi dengan Bangga Jadi Bukan begitu Tetapi justru Yang sedang sehat ini Tekanan darah tinggi Nah Baiknya Tekanan darah itu diturunkan Supaya sehatnya tetap sehat terus Begitu loh Kalau tidak diturunkan Tekanan darah masih di atas 160 Maka ya Sedang menuju sakit Secara sunatullah begitu Secara ilmiahnya Karena bagaimanapun juga Badan tidak akan mampu Berkompensasi terus Beradaptasi terus Dengan keadaan tekanan darah yang tinggi Ada saatnya nanti lelah jantung Ya Jadi nanti Muncul keluhan itu Kalau badan sudah tidak mampu lagi Adaptasi Terhadap tekanan darahnya yang tinggi Jadi Saran kami Untuk Ibu Fitri Ke dokter keluarga Lalu ya rutin Untuk Berkonsultasi Dan Ikuti Apapun Yang dikatakan dokter Nah Supaya kemudian kita bisa yakin Dan nurut sama dokter Maka jangan lupa doanya Jadi gini Jadi sebelum pergi ke dokter Berdoa dulu Ya Bahwa Bismillah Saya ingin mencari wasilah sembuh Dengan mengunjungi dokter Dokter adalah hamba Allah Kan gitu Nah Jadi Jadi nanti Apapun yang dikatakan dokter Apapun yang dikerokomendasikan dokter Kita husnudon Bahwa itu adalah jawaban doa tadi Gitu loh Jadi enak Nyaman Begitu kitanya Dan kita merasa Ya bahwa Bahwa Apapun yang dikatakan dokter itu adalah Ya Sebuah Sebuah wasilah kesembuhan Yang itu adalah jawaban doa tadi Kita pagi tadi Sebelum berangkat Begitu ya Iya Jadi seperti itu Jadi Jadi Kita menghindari sesuatu yang Yang ke dokter Tapi kemudian Apa yang dikatakan dokter itu Kita punya 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 Malah justru berbeda dengan apa yang direkomendasikan dokter Begitu Iya Jadi Kolesterol tadi 100 sekian normal Kemudian asam urat 7, ya agak tinggi Tapi ya Menurut kami belum perlu intervensi obat Tinggal gaya hidup saja Jadi kurangi Bukan Bukan tidak boleh makan jeruan Kecang-kecang Bukan tidak boleh Tapi kurangi saja mungkin Ya kemudian Banyak minum air putih Dan jangan lupa Kualitas tidur Jadi Jadi Saat tidur inilah Sebetulnya tubuh kita mengatur semuanya Metabolisme Yang Yang mungkin Tinggi-tinggi-tinggi Mungkin bisa dikendalikan oleh Sistem pengaturi tubuh kita Maka Tidur yang Yang berkualitas itu penting sekali Iya Mungkin itu jawaban kami Ya semoga membantu Baik Untuk Ibu Fitir di Kalimantan Kalimantan Tengah ya Terima kasih banyak Dan semoga Apa yang disampaikan dokter tadi Bisa Menjadikan jawaban Kita coba untuk Angkat telepon dari Rekan kita yang ada di Ujung sana di Indramayu Selamat pagi Assalamualaikum Ya silahkan Sudah masuk Langsung saja Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah sarapan Kang Nasir? Sarapan Alhamdulillah Lepon sarapan Lepon kok jarang jadi sarapan Baik Ada yang tanyakan silahkan Ini Kalau Kembung Gak hilang-hilang Apa Berarti Seperti pertanyaan kemarin juga Masih ada kembung Iya Belum hilang-hilang ya? Belum Dihindari Gak hilang-hilang Apa Itu apa Bermasalah Lampung Apa gimana Baik Baik Nanti kami jawab Kalau duduk Itu Mulus dok Perutnya Kalau berbaring gak? Kalau berbaring gak Tapi kalau dudukin Tiba-tiba mulus Pengen buang ajat Ajat D.A.B. D.A.K. gitu Bukan apa ya kok? Baik Baik Iya gitu Kalau istilahnya Ini Saya gak pengen D.A.K. Kalau duduk itu Kerasan mulus Apa ada yang ketekan Di pantatnya Apabila Asalnya jatuh Baik 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 Kalau kemarin Sudah disarankan Membeli obat Mah Kemudian Mungkin beliau Pak Nasir Mas sudah minum Dan masih kembung Jadi begini Memang Kalau Yang terbaik Adalah Pak Nasir Anu ya Jadi Kedokter ya Kedokter Untuk Untuk Apa Ya 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 Ikhtiar Dan gak harus berhasil Yang penting ada ikhtiar Tapi kalau memang Tidak memungkinkan Ya tidak memungkinkan Ya sudah artinya Semoga Ikhtiar yang sudah dilakukan Ini adalah maksimal Menurut kita Kita memang Jadi ikhtiar Seseorang itu Ada batas Kan begitu Semoga ya Ini sudah maksimal Kemudian Kalau kemudian Tetap kembung Tetap kembung Ya sekarang tinggal begini Bahwa Kembung ini Sangat mengganggu Tidak Kalau misalkan Dikatakan Sangat mengganggu Itu Jika sampai Mengganggu Makan Tidak bisa Minum Tapi kalau misalkan Masih bisa makan Masih bisa minum Sudah Anggap saja Kembung ini adalah Sesuatu yang Memang Kami pernah menemukan Orang yang Terus bersendawa terus Sendawa terus Ya Wallahu'alam Penyebabnya Secara medis Memang beliau sudah Kedokter juga Tetapi Ya Kodarullah begitu Masih ada Apa namanya Kembungnya masih ada Dan Dan yang sudah Yang penting Makan dan minum Masih bisa Ya sudah Jadi Maksudnya Abaikan saja Kembungnya Begitu loh Kita sudah ikhtiar Jadi kembungkan saja Abaikan saja Kemudian Kita makan Minum Bismillah Yang sehat Kemudian Kalau duduk Mules Jadi gini Kita Memang Setiap orang Punya Apa ya Suatu keadaan Yang Tadi Misalkan Pak Nasir Kalau duduk Mules Ya sudah Hindari Duduk Mungkin Begitu Atau mungkin Barangkali Coba dengan Gerakan yang Sangat pelan Sekali Kemudian Yang penting Maksudnya Mulesnya itu Mengganggu Tidak Kalau misalkan Mulesnya Kita bisa Kendalikan Ya sudah Tidak apa-apa Abaikan juga Maksudnya Tidak usah Kemudian kita Ini kenapa Tiap duduk Mules Kalau Apa Bisa kita Kendalikan Mulesnya Ya sudah Abaikan juga Itu Abaikan juga Jadi Yang penting Buang air kecil Buang air besar Lancar Tidak masalah Makan Minum Lancar Tidak masalah Sudah Tidak masalah Jadi Abaikan saja Keluhan-keluhan itu Begitu Saran kami Pak Nasir Ya Selain Tadi Terus Apa Tingkatkan Yang Yang sudah Sehat Tingkatkan Makin sehat Kemudian Barangkali Ada Ada Kebiasaan Kebiasaan Yang Mungkin Belum 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 Misalkan Gini Contoh Makan Terlambat Atau Mungkin Makan Malas Makan Contoh Gini Ada Pasien Kemarin Itu Makan Mau Makan Tetapi Makannya Itu Terpaksa Nah Ini Tidak Sebaik Orang Yang Makan Tapi Dengan Penuh Semangat Dan Syukur Jadi Meningkatkan Kualitas Dalam Hal Makan Dan Minum Seseorang Bisa Meneguk Air Meneguk Saja Biasa Tapi Ada Ada Orang Meneguk Itu Dengan Penuh Syukur Masya Allah Ini Air 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 Allah Yang Kirim Jadi Dalam Makan Dan Minumnya Itu Penuh Syukur Ini Akan Berbeda Sekali Dengan Tadi Pasien Saya Yang Makan Dan Minum Terpaksa Seharus Dokter Minum 8 Gelas Berat Sekali Seharus Dipaksa Makan Pahit Sekali Begitu Jadi Itu Akan Berbeda Sekali Akan Berbeda Sekali Hasilnya Karena Bagaimanapun Juga Kita Kembali Lagi Ke yang Sering Kita Bahas Bahwa Di Tubuh Kita Ada Hormon Sehat Ada Hormon Sakit Hormon Sehat Itu Akan Muncul Saat Kita Gembira Saja Saat Kita Bersyukur Saat Kita Bahagia Kita Bukan Sedih Bukan Sedih Bukan Marah Kita Kita Datar Saja Itu Hormon Sehat Tidak Keluar Kita Bukan Stres Cuma Datar Pagi Datar Biasa Biasa Saja Tidak Bikin Senang Sekali Itu Hormon Sehat Tidak Keluar Jadi Kita Harus Berusaha Setiap Saat Hormon Sehat Keluar Orang Begini Pasien Kami Kami Katakan Jangan Lupa Begitu Bangun Harus Bagaimana Caranya Gembira Alhamdulillah Masih bangun Artinya Masih ada Kesempatan Kita Melafalkan Kalimat Kalimat Toibah Itu Sesuatu Yang Tidak Ternilai Fir'aun Yang Hartanya Luar Biasa Ingin Kembali Ke Bumi Hanya Bisa Mungkin Dua Detik Mengucapkan Kalimat Toibah Sedangkan Kita Masih Hidup Masih Bisa Silahkan Sekarang Bisa Mengucapkan Kalimat Apapun Kalimat Toibah Itu Syukur Itu Itu Yang Paling Munculkan Hormon Hormon Sehat Jadi Gini Kalau Kita Merasa Bahwa Ikhtiar Kita Dengan Obat Dengan Dokter Sudah Merasa Maksimal Nah Kita Tinggal Ada Yang Bisa Kita Maksimalkan Yang Lain Itu Hormon Sehat Yang Ada Di tubuh Kita Hormon Sehat Dan Ini Luar Biasa Dah Sehat Sekali Hormon Sehat Ini Hormon Sehat Ini Bisa Jadi Buat Sebagian Orang Bisa Menjadi Sumber Kekuatan Ada Orang Lupa Makan Lupa Tidur Tapi Gembira Dia Sehat Luar Biasa Tidak Akan Sakit Seperti Itu Mudah Mudahan Pak Nasir Selalu Diberikan Kesehatan Terima Kasih Doanya Doa Yang Sama Untuk Pak Nasir Dan Keluarga Amin Allahumma Amin